Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama saya berpermenari dari kelas 11 IPS 1 Berwakilan dari OSS 91 Kota Tangerang Di sini saya akan mau mencari kelas 10 angkatan 3 berdua Pertanyaannya sebagai berikut Yang pertama, tujuan kamu masuk man Yang kedua, kenapa kamu memilih jurusan IPA, IPS atau agama Yang ketiga, bagaimana pandangan kamu tentang guru-guru di man Yang keempat, bagaimana pendapat kamu tentang kegiatan ekspo di man Yang kelima, saran untuk OSS ke depannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Sosiologi, ekonomi, sejarah, dan berguna untuk masa depan Dan saya juga ingin kuliah di jurusan komunikasi Tujuan saya masuk jurusan IPS, dikarenakan satu Saya memang suka pelajaran di bidang sosial Seperti sejarah, ekonomi, dan sosiologi Kedua, di saat kuliah nanti saya ingin memasuki jurusan ekonomi Ya, tujuan saya masuk IPS itu karena saat kuliah nanti Saya ingin masuk jurusan akutansi, kalau tidak psikologi Tujuan saya masuk IPS, yang terutama untuk bersosialisasi Agar lebih muda, dan juga yang kedua Saya ingin sekali masuk jurusan hukum Karena jurusan IPS di SMA atau ML Itu presentasenya untuk masuk jalan hukum itu lebih tinggi Dibandingkan IPA Kalau tujuan saya masuk IPS Dapat itu lebih bersosialisasi dengan teman-teman Dan saya ingin masuk jurusan komunikasi Menurut saya itu kepada guru-guru di Manito Guru-guru ini baik-baik Mau ngajak siswanya aktif Jadi pas belajar, tidak bosan Gurunya cerangin, siswanya respon Jadi itu pas belajar, seru Jadi kita setuju semangat belajarnya Dan menurut pandangan saya Guru-guru di Manito Tidak terlalu membosarkan dalam belajar Terus disitu juga kita dibikin aktif Untuk bisa ikut berpartisipasi dalam belajar Menurut saya, SKL-SKL-5 ini cukup menyenangkan dan tidak mempuasankan Menurut saya, SKL-SKL-5 ini punya pensi yang banyak Dan tidak membuat kita jendung Kita senang latihan SKL-SKL Saran untuk OSIS dari saya Lebih ramah lagi kepada semua siswa Karena OSIS merupakan contoh yang baik di sekolah Saran saya untuk OSIS kedepannya adalah Jangan sombong dan mengembangkan program-program yang belum dicampai Dari saya, saran untuk OSIS dapat meningkatkan Satu sikap profesional, ikhlas, hujan, dan tanggung jawab dalam bidang kesiswaan Saran dari saya untuk OSIS kedepannya Lebih ditingkatkan lagi Untuk dalam kegiatannya, kehidupannya Kalau menurut saya, OSIS kedepannya lebih baik lagi Dan acara terpenting kayak masalah dan lain-lainnya Itu lebih ditingkatkan lagi Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wabila kita beri palidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh